Selasa 28 Februari 2017, bertempat di Aula Entikong, Kantor Pusat Direkturat Jenderal Beadan Cukai, diadakan sosialisasi ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Dengan adanya sosialisasi ini, Oza Olavia berharap seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan kantor pelayanan Beadan Cukai, khususnya yang menangani ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian agar mampu mengimplementasikan dengan baik aturan-aturan yang ada. Demi terciptanya proses bisnis yang baik atas ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Pengenaan produk biak luar bukan diasumsikan lebih kepada penerimaan, tapi bagaimana kita mengenakan untuk terkait dengan pengamanan untuk produksi dalam negeri, pengamanan sumber daya alam dan lainnya. Kadang-kadang kita rancu di sisi satu sisi, kita ingin menerima penerimaan, pada sisi lain kita ingin mengamankan kondisi dalam negeri, ataupun mengamankan sumber daya alam yang ada. Ini harus kita jaga dua sisi ini, dan saya sangat berharap teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman di kantor pusat yang terkait dengan regulasinya, dan mungkin teman-teman nanti juga dari audit yang bisa melakukan monitoring melalui auditnya, karena ini kita berharap bisa menjadi satu sinergi yang baik. Dari kantor pusat Direkturat Jenderal Biadan Jukai, Kanal BCTV mengabarkan.